Sepak bola itu cukup erat ya sama kontak fisik dan gak jarang juga kecelakaan yang terjadi di lapangan Salah satunya menimpa Koirul Huda, kiper utama dari Priscilla Lamongan sejak tahun 2002 Bulan Oktober tahun 2017 lalu, Huda kehilangan nyawanya saat pertandingan Priscilla melawan Semen Padang Di menit keempat-empat, Huda mencoba untuk mengamankan gawangnya dari ancaman Marcel Sacramento Tapi dadanya malah mengenai kaki dari rekan setimnya Ramon Rodriguez Saat itu Huda sempat bergerak, tapi gak lama langsung tak sadarkan diri Dibawalah ke rumah sakit, sempat mendapatkan pertolongan pertama dengan alat bantu oksigen Tapi sesampainya di RSUP, Dr. Sugiri, dia diberikan alat bantu pernapasan yang permanen Dengan harapan bisa memompak otak dan juga jantungnya Terdapat benturan di bagian dada dan rahang bawahnya Huda Sehingga menyebabkan rahuma dada, leher, dan kepala Benturan yang terjadi menyebabkan Huda langsung henti jantung dan nafas Semua dokter dan suster yang bertugas mencoba untuk mengembalikan fungsi vital dari tubuhnya Tapi akhirnya pada pukul 16.45 Dokter yang bertugas menyatakan bahwa Huda meninggal dunia